Dan bagaimana kondisi terkini di stasiun Sudirman? Kita langsung sapa ada pangeran negara di sana. Pangeran apakah di stasiun Sudirman masih juga tidak bisa dilih kereta? Lofi bisa kami laporkan bahwa sekitar 10 menit yang lalu sebenarnya sudah ada kereta yang datang dari stasiun Angke ke arah stasiun Tanah Abang dan melintasi stasiun Sudirman Jakarta. Artinya bahwa saat ini memang sudah ada penurunan debit air yang sebelumnya menggenangi 2 jalur rel di stasiun Sudirman. Bagaimana bisa terlihat Lofi? Kami ingin menunjukkan bahwa saat ini ketinggian air sudah mulai surut, sudah mulai berkurang yang mana sebelumnya ini ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm sehingga membuat perjalanan komuter lain ini tidak dapat dioperasikan ataupun sempat tersendat namun kini ketinggian air bisa diprediksi sekitar antara 10 hingga 20 cm. Tentunya hal ini tidak terlepas dari upaya dari pihak stasiun Sudirman Jakarta untuk dapat mengurangi volume dan ketinggian air dengan menggunakan satu pompa air. Meskipun bisa dikatakan proses penyedotan air ini berlangsung atau berjalan lambat karena dari informasi yang kami dapatkan stasiun Sudirman Jakarta ini sudah tidak dapat digunakan dan dilalui oleh komuter lain sejak tadi pagi tepatnya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan baru sekitar 10 menit yang lalu artinya sudah lebih dari 5 jam lebih baru ada satu kereta yang melintasi stasiun Sudirman yakni komuter lain yang datang dari arah stasiun Angke menuju arah stasiun Tanah Abang dan sebagaimana yang kita ketahui bersama Lofi bahwa air sendiri sudah mulai masuk dan menggenangi dua rel ataupun dua jalur rel di stasiun Sudirman Jakarta sejak malam tadi sebenarnya namun pada pukul 6 pagi stasiun Sudirman Jakarta resmi tidak dapat digunakan dari keterangan salah satu penumpang tadi kami sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang sudah menunggu di stasiun Sudirman ini sejak tadi pagi dikatakan bahwa penanganan terhadap penyedotan ataupun proses pengurangan debit air di dua jalur rel di stasiun Sudirman ini berjalan lambat hal ini dikarenakan pihak dari stasiun Sudirman Jakarta baru mengandalkan ataupun mengoperasikan satu penyedot air ketika justru genangan air ini sudah mulai tinggi di dua jalur rel tersebut dan dirinya salah satu penumpang yang bernama Samsul tadi menyatakan bahwa dirinya pun tidak diberikan sosialisasi ataupun informasi sampai kapan dirinya harus menanti komuter lain yang diharapkan dapat membawanya menuju pulang yakni di kawasan Sudimara dan Lofi bisa kami laporkan juga bahwa saat ini volume air di stasiun Sudirman Jakarta sudah mulai surut yang mana sebelumnya air ini menutupi dua jalur rel sepanjang kurang lebih 50 meter namun kini kami melihat dari kejauhan bahwa genangan air hanya menutup sekitar 20 meter dari dua jalur rel yang ada dan hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepala stasiun Sudirman maupun dari pihak KCI terkait kapan waktu yang kemudian akan ditetapkan sebagai waktu beroperasinya kembali komuter lain secara semula Ataupun secara normal Lofi Baik Pak Heran bisa Anda tegaskan kembali hingga saat ini artinya memang belum ada kereta yang bisa melalui stasiun Sudirman Ya Lofi dari hasil pantauan kami bahwa baru ada satu kereta komuter lain yang melintasi stasiun Sudirman sekitar 10 menit yang lalu yakni komuter lain yang datang dari arah stasiun Angke menuju arah stasiun Tanah Abang yang melalui stasiun Sudirman ini Namun hingga dengan saat ini kami belum melihat lagi ada komuter lain yang melintasi stasiun Sudirman Namun yang dapat kami pastikan bahwa genangan air yang menutupi dua jalur rel di stasiun Sudirman ini hanya mengganggu jalannya arus perjalanan komuter lain dan bukan arus perjalanan kereta bandara Karena sedari tadi kami berada di sini kami melihat lalu lintas perjalanan kereta bandara ini berjalan normal Kami tidak melihat adanya hambatan meskipun ada genangan air di dua jalur rel namun hal tersebut tidak mengganggu aktivitas perjalanan dari kereta bandara Meskipun dengan catatan kereta bandara tersebut harus memacu kendaraannya lebih lambat dibandingkan sebelum memasuki stasiun Sudirman Lofi Baik terima kasih pangeran negara melaporkan langsung dari stasiun Sudirman Jakarta Pusat Dan pemirsa Breaking I News Banjar Kepung Jakarta masih akan kembali usai jeda